Geger detik-detik baimwong lus kepala Nagita Slavina di ulang tahun putri Atta Aurel Azura kemarin hingga kebergok tak saling sapa dengan Paula Verhoeven. Heboh Paula dikabarkan sudah memiliki calon suami pengusaha tampan asal Turki. Benarkah indikah sosoknya? Rumah tangga baimwong dan Paula Verhoeven kini memang tengah menjadi solotan. Perpisahan keduanya pun diwarnai dengan isu orang ketiga hingga masalah ekonomi. Kini kedua anak mereka pun tengah dalam asuhan baimwong. Kemarin tampak baimwong bersama kedua putranya Kiano dan Genzo hadir di ulang tahun putri Atta Aurel Azura yang pertama. Ultah baby Azura pun tampak digelar begitu mewah dan dihadiri para selebritis papan atas tanah air. Baimwong sendiri tampak begitu ramah menyapa para tamu lain yang hadir. Banyak selebritis yang disapa. Bahkan putranya juga begitu menikmati acara dengan menaiki kuda poni. Namun di tengah ramahnya baimwong menyapa para sahabat yang hadir. Sapaannya kepada istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina kembali menuai jipiran publik. Tampak bertemu Nagita, baimwong tak hanya jipika-jipiki namun juga mengelus kepala gigi serta jipuk. Melihat gestur baimwong warkanet pun langsung heboh. Begini komentar-komentar nyinyir dari para warkanet. Namun tak sedikit pula yang berpendapat jika Nagita sudah dianggap adik. Ya memang kedekatan baimwong pada Nagita tuai sorotan. Bahkan baimwong sempat terang-terangan memuji Nagita di depan Paula sang istri kala itu. Di sisi lain berbeda saat bertemu Nagita. Baru-baru ini heboh beredar baimwong dan Paula tak saling sapa saat menjemput sekolah. Ya dalam tayangan berikut tampak baimwong dan Paula sedang berada di sekolah sang putra. Kendati begitu berdekatan tampak tak ada interaksi di antara mereka. Kini sudah berpisah dan tinggal di tempat sendiri. Benarkah Paula Verhoeven sudah move on dan sudah bahagia. Banyak warkanet yang berkomentar jika Paula memang berhak bahagia. Dikutip dalam sebuah akun Youtube Viternik. Mengabarkan jika Paula kini sudah punya kekasih pria pengusaha tampan asal Turki. Bahkan disebut hubungan keduanya sudah terjalin sejak satu minggu lamanya. Dalam akun tersebut juga menyebut jika pria tampan itu siap menjadi ayah sambung untuk kedua putra Paula. Keluar dari rumah baimwong bahkan disukkan dengan fitnah perselingkuhan. Nyatanya Paula semakin menunjukkan kerja kerasnya. Sempat disebut tinggal di rumah kontrakan. Kini semakin bersinar. Dikabarkan Paula mendapatkan rumah mewah dengan fasilitas lengkap. Dari post fashion yang siap membuat nyaman anak-anaknya. Namun hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari Paula terkait kebenaran berita tersebut. Jangan lupa subscribe.